Terima kasih Anda kembali bersama saya, Bermakin Gidala Om Tajum, Berita Jumber. Pemirsa di desa Tegalwaru, Kejomotan Mayang, terdapat pusat oleh-oleh makanan khas Jumber, yaitu tape mayang sari berbahan ketela pohon. Produk tersebut mampu menguasai pasar hingga luar daerah, sehingga menjadi makanan legendaris di Kabupaten Jumber. Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo, selaku pemerhati budaya di Kabupaten Jumber, melakukan sobo kampung ke desa Tegalwaru, Kejomotan Mayang, khususnya ke tempat produksi tape mayang sari. Rombongan ini melihat secara langsung proses pengelolaan tape mayang sari yang bahan bakunya terbuat dari singkong kuning. Singkong kuning spesial tersebut dikupas sampai bersih, kemudian direbus hingga matang. Setelah itu, kemudian diberi ragi, lalu didiamkan hingga menjadi tape siap saji. Kemudian tape dikemas untuk dikirim ke beberapa wilayah, melayani permintaan konsumen. Tape mayang sari ini sudah dikenal dan menguasai beberapa pasar di luar wilayah, karena rasa tape mayang sari sangat manis dan punal, sehingga membuat ketagihan bagi para penikmat tape. Jadi, di Jember ini memang salah satu produk home industri andalan adalah tape. dan ini tidak hanya market atau pasarnya tidak hanya di Indonesia saja, jadi Bandung, Jakarta, ternyata ada di Hongkong, di Oman, Saudi, itu juga sudah sampai di negara-negara luar Indonesia. Yang menarik dari bisnis atau usaha tape ini, dari mulai singkong sampai terbungkus menjadi tape premium ini, itu tidak ada yang terbuang. Jadi, kulitnya tadi sudah langsung dikonsentrat, untuk sapi. Kemudian, sisa atau afkirannya ini masih bisa dipakai untuk kue dan seterusnya. Ide usaha bermula saat Hasan Basri pernah menjadi marketing perusahaan tape, sehingga jejaring tersebut ia manfaatkan dengan baik, apalagi di kecamatan mayang memang kaya bahan baku singkong. Itu untuk hari-hari biasa sih, itu 8 sampai 9 sih. Kalau pasukan itu bisa 2 ton kita. Soalnya kan pasarnya kita, apa, dalam sampai luar kota, luar negeri juga ada. Kalau untuk yang luar negeri itu, 1 minggu sekali. Untuk yang Hongkong sama Oman. Kalau untuk yang 2 ton itu, kita di atas 1000. Karena, dari kita pengolahan pengepasan itu, kalau singkong 1 ton, setelah kita gopas, paling enggak itu sisanya 60 sampai 55 kg. Habis itu, kita masih kelola lagi untuk pemirsa yang serap. Bersihnya itu sekitar 45 kg untuk singkong 1 ton. Rasa manis yang dipadu dengan tekstur yang lembut, namun tidak becek, membuat tape mayang sari dicintai oleh para konsumen. Hari ini saya berkunjung ke tempat pembuatan tape mayang sari. Saya bisa mencicipi tape yang ada di mayang ini. Saya merasakan tape ini sungguh nikmat, manis rasanya. Kemudian kelenturannya itu kencang gitu, enggak lembek gitu. Jadi, saya cocok dengan tape yang seperti ini itu saya cocok. Rasanya manis. Oh, pasti. Saya kalau di Jember ini pasti karena di Jember ini kota tape ya. Jadi, saya tidak bisa meninggalkan rasa tape dari kota Jember. Dari Mayang, Pembang Sugiharto Jember, 1TV, melaporkan.